Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Menembus Baik saudara pada malam hari ini kita akan siapkan hati kita Kita akan masuk dalam firman Tuhan Dan firman Tuhan akan dibawakan kembali oleh Pak Turoi pada malam hari ini Waktu dan tepat saya persilahkan Pak Turoi Terima kasih Bapak Handi Selamat petang para kekasih Mari kita akan duduk kepala kita akan masuk dalam doa Bapak yang baik dalam sorga Kami datang merendahkan diri kami di hadiratmu yang maha kudus Biarlah kekudusanmu dan urapanmu ada dan turun di dalam ruangan-ruangan di rumah kami Supaya kami boleh tersambung dan terkonek dengan engkau ya Tuhan Sehingga apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Boleh terjadi di dalam hidup kami Bukan hanya kami mendengar dan menyimpan di dalam hati Tetapi menjadi suatu kehidupan yang baru di dalam kami Oleh sebab itu segala macam pekerjaan kuasa gelapan Roh kebimbangan bisikan iblis dan segala pengaruh-pengaruh duniawi Dan cara-cara pelayanan kami yang tidak benar Kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus Dan darah anak domba Allah Yaitu darah Yesus menyucikan melayakkan kami semua abdi-abdi Allah Baik para full-timers maupun juga para part-timers Terima kasih Bapak Hamba akan menyampaikan firmanmu dan kebenaranmu Dan kami semua akan belajar dan menerimanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Juru selamat dalam penembus kami Dan kita semua mengaminkan Amen Para kekasih kita kembali pada part 18 Bagian yang ke-18 1 Agustus 2022 Tentang 10 tekad rohani peraih sukses Saya akan mulai dari nomor 4 Dan saudara Jangan lupa ayat emas kita tetap Yuswa 1 ayat 8 dan 9 Dimana Tuhan meminta Supaya kita semua mempunyai keberanian Ya saudara keberanian berdasarkan firman Bukan asal berani Banyak hamba Tuhan asal berani saudara Dan membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Berani berdasarkan firman Maka tidak akan salah keberaniannya Ya saudara itu sebab ayat 8 dan 9 ini tepat sekali Saudara dia bukan cuma berani Tuhan perintahkan peganglah firmanku Jangan kau tinggalkan firmanku Dan kuatkan hatimu Beranilah, majulah Karena sesungguhnya aku beserta dengan kamu Saudara seringkali sebagai abdi Allah Kita ini kecil hati Ya saudara ketika apa? Ketika ada persoalan Ketika apa? Ada kekurangan Ketika apa? Ketika kita barangkali mendengar Atau berita bahwa Gereja lain Atau pelayan Tuhan yang lain Lebih sukses, lebih berhasil Daripada kita orang Saudara jangan kecil hati Kita tidak melawan mereka Saudara Kita sedang bertanding pada track kita Kita tidak bertanding pada tracknya orang lain Saudara Jadi hiraukan Jangan hiraukan segala sesuatu yang ada di sekitar saudara Dan saya Kita memandang kepada Kristus Memandang pada upah dan pahala kita Jangan mudah terpengaruh Jangan mudah terprovokasi Karena gereja lain begini Begitu Lantas kita juga ingin mencoba merubah Saudara Perubahan hanya boleh terjadi Atas perintah Tuhan kepada saudara Saya tidak berani membuat satu perubahan Baik di dalam liturgi Maupun di dalam apapun Istimewa dalam pengajaran Ataupun dalam sistem Prosedur pelayanan saya Dari sejak hampir 50 tahun Saya tidak mudah berubah Kecuali Tuhan suruh Ya saudara itu sebab Seorang hamba Tuhan harus menunjukkan Dia punya kredibilitas Dia punya integritas Dia punya kekokohan Di dalam kebenaran firman Yang mau katakan amin Para kekasih Inilah kita memasuki Part 18 Dan saya mulai dengan nomor 4 5 sampai 10 Secara garis besar Dan Pada pelajarannya akan datang Saya mulai secara detail Nomor 5 Tetapi hari ini Nomor 5 6, 7, 8, 9, 10 Secara garis besar Supaya kita mempunyai Satu Overlook Sesuatu pandangan Menyeluruh Daripada Kesepuluh tekat ini Para kekasih Pada nomor 4 Kemarin Berulang kali Saya Mengajak untuk kita semua Harus Yakin Bahwa kita akan Mengalahkan mereka Mereka siapa Persoalan Mereka siapa Bisikan dalam hati kita Mereka siapa Orang-orang yang akan Mengganggu pekerjaan Tuhan Atau Mereka akan mengganggu Dalam keluarga Atau Bagi seorang Part timer Mengganggu Dalam mata pencahariannya Itu mereka Yang Di Inisialkan oleh Tuhan Sebagai musuh-musuhku Sedara Tidak main-main Orang berani Kepada hamba Tuhan Sedara Itu dianggap Musuh Tuhan Wow Itu sebab Jabatan seorang Hamba Tuhan Jabatan Bukan hanya Mulia Mungkin kita Tidak dibuliakan Oleh masyarakat Setempat No problem Tapi di hadapan Tuhan kita itu Mulia Bukan cuma mulia Tetapi Dijaga Dikawal Sedara Mulia itu Sangat gandeng Renteng Dengan dikawal Semua orang Yang mulia Yang berpangkat Pasti dikawal Kalau saya dan saudara Mempunyai Jabatan yang mulia Dari semua Pekerjaan di dunia Melayani Tuhan Adalah pekerjaan Yang paling mulia Saya kasih tau Itu sebab Kemarin Dua minggu yang lalu Saya katakan Kalau anda seorang Part timer Seorang pebisnis Seorang ibu rumah tangga Atau seorang Yang pekerja Di bidang education Ataupun di bidang Apapun Politik Dan lain sebagainya Jangan lupa Yang nomor satu Adalah Melayani Tuhan Ya Melayani Tuhan Nomor satu Jangan dibalik Kalau dibalik Engkau terjungkal Ya sedara Harus nomor satu Melayani pekerjaan Tuhan Baru nomor dua Saudara cari duit Cari pangkat Cari gedudukan Cari gelar Tapi nomor satu Harus melayani Tuhan Percayalah Karena ini adalah Perintah dari Tuhan Ya Jadi ini sesuatu hal Yang saya perlu Wanti-wanti Dan saya perlu Mengajak semua Saudara Jangan malah Saudara punya pikiran Bercabang Aku melayani Tuhan Masih ada banyak waktu Aku mau ikut Dagang deh Aku mau inilah Aku mau itulah Segala macam Saudara Saya tidak menganjurkan Saudara melepaskan Perdagangan Tapi kalau saudara Sudah terjun Full timer Sebagai seorang Hamba Tuhan Sudah selayaknya Saudara ada disana Sampai saudara Meninggal dunia Yang mau katakan Amen Dan yakinlah Bahwa Tuhan Akan memelihara Saudara Karena sudah pertama kali Ya Anda Sudah memilih Pertama kali Saudara Ingatkah Saudara Perkataan Tuhan Kepada Daniel Daniel Dalam zaman Perjanjian lama Pada Daniel Fasal yang ke delapan Ketika dia Tiga minggu Menyendiri Di tepi sungai Tigris Sungai yang besar Dan dia tidak Mau makan Makanan yang Enak Jangan lupa Daniel adalah The tweede Atau The derde Orang kedua Atau orang ketiga Dalam kerajaan Babylonia Secara beruntun Saudara Jadi dia adalah Orang pangkat Orang kaya Gajinya besar Sekali Tetapi dia merasa Saudara Dia ditempatkan Oleh Tuhan Di dalam kerajaan ini Bahkan dia Ngawulo pada Tiga raja Saudara Tetap dipilih Karena anugerah Tuhan Tetapi dia tetap Mengatakan dirinya Bahwa dia adalah Seorang hamba Tuhan Dia adalah seorang Abdi Allah Yang ditempatkan Jadi bagi dia Jabatan kerajaan Yang dibebankan Di atas pundaknya Sebagai kepercayaan Dari raja-raja Babylonia Saudara Itu adalah Nomor dua Nomor satu Adalah Tuhan Nah Apa kata Tuhan Daniel Aku datang sekarang Karena perkataanmu Yang pertama dahulu Kapan itu Perkataan apa Yang pertama Kalau kita meneliti Dari Daniel Fasal satu Ayat yang ke delapan Daniel Sadrah Meshah Abednego Empat Pemuda Ibrani ini Empat pemuda Ibrani ini Menolak makan Makanan raja Wah berani benar Siapa mereka Berempat Apakah mereka Anak orang pangkat Tidak Mereka anak Budha Anak Anak jajahan Bertingkah Bertingkah Berlagu Anak jajahan Sudah dipilih oleh raja Untuk Menjadi Calon-calon Pemerintah Yang akan datang Sebagai Sebagai Aparat Negara Besoknya Anak-anak muda Ibrani ini Berani-beraninya Menolak makanan raja Raja itu Sudah hebat sekali Sangat welcome Semua anak-anak muda Yang mereka pilih Itu diajak makan Bareng dalam satu Meja di istana Bersama dengan raja Tapi empat Anak Ibrani ini Hanya empat orang Dari penjajah Dari jajahan ini Yang Karena mereka Mempunyai Hikmat akal budi Yang jenius Kepilih Tetapi mereka Menolak Makanan raja Dan yang satu E8 mengatakan Tuhanku Daniel berkata Kepada kepala Chef istana Tolong Bantu kami Kami tidak boleh Menurut agama kami Kami tidak boleh Makan makanan raja Dan minuman raja Karena itu Raja sudah Mempersembahkan Pada berhala Tidak bisa Kamu harus makan Ini perintah raja Nanti kalau Sampai kamu Badannya sakit-sakitan Lemah Dan otakmu Tidak pintar Aku nanti Yang bisa digantung Sama raja Jadi kamu tetap Harus makan Tuhanku Tolong Uji kami Untuk beberapa saat Dan melihat Kalau kami memang Betul merosot Fisik kami Mental kami Intelektualitas kami Merosot Baiklah Kami menyerah Kami akan makan Bersama Tetapi kalau Kami ternyata Lebih baik Daripada Pemuda-pemuda Yang lain Biarkan kami Untuk seterusnya Tidak makan Makanan raja Coba Komitmen pertama Itu penting Para kekasih Jadi jangan Kecil hati Kalau kita Pada satu saat Kita Stap Kita kekurangan Berkat Jemaat tidak Maju-maju Itu suatu Ujian Untuk kita Introspeksi Mawas diri Dan juga Itu satu ujian Apakah kita Tetap bertekun Di ladang Tuhan Dan tidak Meninggalkannya Sekarang Saya masuk pada Demensi Pebisnis Karena firman ini Pelajaran ini Untuk pebisnis Dan untuk Hamba Tuhan Sebagai contoh Kalau sebagai Seorang Pebisnis Atau seorang Yang Anda sebagai Karyawan Merasa stuck Di dalam Bisnis Di dalam Di dalam Job Ataupun Di dalam Di dalam Level dan Ranking Anda Di dalam Di dalam Karir Jangan putus Asa Itu saatnya Tuhan mau Anda Introspeksi Kenapa Aku tidak bisa Naik Dia naik Aku tidak Dikasih naik Gaji dia Ditambah Aku tidak Ditambah Ini satu Contoh Dia berdagang Sama Seperti aku Komoditasnya Sama Tapi dia Pelanggannya Banyak Untungnya Banyak Dia baru Bangun rumah Sekarang Atau dia Jalan-jalan Keluar negeri Sekarang Aku begini Begini Aja Saudara Maka Saudara Harus Menunjukkan Kepada Tuhan Saudara Harus Welcome Dengan Apa Rencana Tuhan Berikut Jangan Mudah Putus Asa Itu sebab Saya katakan Sepuluh Tekad Tekad Itu Tidak Pernah Mundur Tekad Itu Selalu Maju Saudara Itu sebab Baik Sebagai Abdi Allah Para Full Timer Dan Para Part Timer Yang Juga Bekerja Mencari Nafkah Bekerja Di dalam Karir Dalam Profesi Di dalam Bisnis Para Para Kekasih Sama Saja Ketika Kita Mengalami Stuck Ketika Kita Mengalami Kemerosotan Baik Secara Kuantitas Apalagi Secara Kualitas Itu Saat Kita Merendahkan Diri Kepada Tuhan Dan Itu Saat Kita Kembali Kepada Komitmen Awal Kita Saya Tadi Sudah Mensitir Tentang Riwayat Daniel Sehingga Tuhan Setelah Sekian Tahun Lamanya Daniel Dalam Keadaan Lemah Dalam Keadaan Dia Merasa Walaupun Dia Pejabat Tinggi Negara Dia Adalah Bawahan Langsung Daripada Raja Sehingga Dia Diberi Gelar Raja Namanya Nebukadnesar Dia Diberi Gelar Raja Bernama Belsasar Dia Diberi Gelar Belt Kasih T Belt Sasar Hebat Tidak Ada Orang Orang Urkastim Orang Asli Daripada Babylonia Yang Mendapatkan Nama Mirip Dengan Nama Raja Potong Kepalanya Sedara Tetapi Daniel Karena Begitu Menawan Hati Raja Hikmat Akal Budinya Luar Biasa Ketekunannya Kepada Allah Yehova Luar Biasa Di Tengah Tengah Masyarakat Dengan Agama Dan Penyembahan Berhala Animisme Dan Segala Politeisme Yang Luar Biasa Dia Tetap Teguh Kepada Allah Yang Tunggal Sedara Ini Mengagumkan Raja Itu Sebab Dia Diberi Gelar Belt Sasar Sedara Dan Tuhan Menghargai Daniel Sangat Menghargai Daniel Manusia Raja Menghargai Allah Apalagi Menghargai Allah Ingat Kata-kata Pertama Daniel Mungkin Kita Sudah Lupa Apa Komitmen Pertama Kita Ketika Kita Mau Terjun Di Ladang Tuhan Kiranya Roh Kudus Mengingatkan Kepada Kita Apa Kata-kata Komitmen Pertama Kita Ketika Kita Mau Melayani Tuhan Saya Yakin Kita Melayani Tuhan Bukan Karena Kita Tidak Dapat Sekolah Yang Baik Karena Kita Tidak Punya Ongkos Untuk Kuliah Karena Kita Tidak Mempunyai Lagi Kemampuan Untuk Belajar Dan Biaya Belajar Saya Yakin Tidak Demikian Tetapi Kita Terjun Di Ladang Tuhan Karena Kita Dipanggil Oleh Tuhan Kenapa Tuhan Memanggil Kita Aku Lebih Dulu Pilih Kamu Ketika Dia Memilih Kita Lalu Kita Mengangkat Dua Tangan Kita Dengan Linangan Air Mata Di Hadiratnya Dan Kita Berserah Kepadanya Saya Masih Ingat Benar Masih Ingat Benar Peristiwa Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Dimana Saya Mempersembahkan Hidup Saya Kata Kata Saya Kepada Tuhan Waktu Itu Saya Masih Kuliah Di Surabaya Teknik Sipil Di Rumah Oma Saya Dan Kemudian Ketika Saya Doa Pribadi Saya Berlutut Di Satu Kursi Kursi Rotan Kursi Rotan Itu Sampai Jebol Karena Kena Dua Siku Saya Dan Setiap Hari Saya Beberapa Kali Berdoa Di Sana Berlutut Satu Kali Tuhan Memanggil Saya Roy Kamu Harus Melayani Aku Berapa Lama Kamu Mau Bertahan Sudara Dan Saya Berkata Tuhan Kalau Engkau Sudah Suruh Hamba Akan Berani Menghadapi Papi Dan Mami Karena Papi Dan Mami Saya Sudah Wanti Wanti Sudah Warning Saya Untuk Supaya Saya Tidak Jadi Pendeta Saya Maklum Karena Dari Pihak Papi Saya Itu Yang Jadi Pendeta Itu Dua Termasuk Papah Papah Daripada Papi Saya Dari Pihak Mami Saya Yang Jadi Pendeta Itu Empat Saudara Kakak Kakak Dan Adik Dari Mami Saya Jadi Mereka Tahu Bahwa Menjadi Pendeta Itu Berat Sekali Bisa Miskin Juga Setelah Sekian Lama Baru Makmur Hidupnya Kalau Zaman Sekarang Si Enggak Sudara Zaman Dulu Beda Paradigma Parameternya Beda Sikonnya Beda Dulu Zaman Susah Dan Saya Sudah Diwanti Wanti Oleh Papi Mami Saya Kamu Kuliah Di Surabaya Ingat Ommu Itu Pendeta Jangan Sampai Kamu Terpengaruh Sama Ommu Untuk Jadi Pendeta Itu Sudah Papi Mami Saya Bilang Demikian Dan Saya Berkata Saya Menjawab Kada Tuhan 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 Kalau Engkau Panggil Hamba Engkau Akan Bekerja Pada Papi Mami Hamba Tuhan Berkata Aku Pasti Mengatur Semuanya Saudara Dan Disitu Saya Bergumul Apakah Saya Betul Betul Tulus Dengan Suara Tersebut Saya Tahu Itu Suara Tuhan Saya Tidak Ragu Tapi Bagaimana Saya Punya Saya Punya Kesiapan Sedara Dan Pada Waktu Itu Saya Mengambil Keputusan Saya Pulang Kemadiun Dan Saya Berkata Dalam Doa Keluarga Pada Malam Setiap Malam Kami Ada Doa Keluarga Mesbah Keluarga Kami Duduk Berlutut Di Ruang Tidur Yang Agak Besar Kemudian Kita Berdoa Saya Datang Dari Surabaya Sore Dan Malam Berdoa Dan Saya Berkata Kepada Papi Mami Benar Tuhan Bekerja Ternyata Malam Sebelumnya Saya Datang Tuhan Sudah Berkata Kepada Papi Dan Mami Saya Bahwa Aku Memilih Anakmu Roy Sedara Nah Jadi Saya Ceritakan Ini Kepada Sedara Ini Bukan Sesuatu Keinginan Saya Saya Bukan Memilih Untuk Menjadi Pendeta Tapi Tuhan Memilih Saya Untuk Saya Menjadi Hambanya Dan Saya Masih Ingat Benar Kata-kata Tersebut Yang Keluar Dari Mulut Dan Hati Saya Kepada Tuhan Sedara Karena Itu Dipegang Sama Tuhan Jangan Lupa Itu Dipegang Seperti Perkataan Daniel Dalam Daniel 1 8 Dipegang Sama Tuhan Ada Apa-apanya Daniel Kelak Kemudian Hari Tuhan Datang Kepada Daniel Dan Tuhan Berkata Aku Datang Karena Perkataan Tempoh Hari Daniel Coba Kita Barangkali Sudah Lupa Tuhan Tidak Pernah Lupa Amen Itu Sudara Sudara Melayani Pekerjaan Tuhan Part Timer Apalagi Full Timer Saya Teguhkan Sudara Supaya Sudara Tetap Berada Di Sana Sampai Mati Kalau Engkau Bisa Demikian Maka Engkau Akan Menerima Mahkota Kehidupan Yang Tidak Akan Layu Engkau Mewarisi Segala Kemuliaan Bapak Di Sorga Dan Sementara Anda Dan Saya Hidup Di Dunia Yang Susah Ini Yang Terbatas Penuh Dengan Kekotoran Ini Kita Bisa Tetap Dipelihara Dan Dimuliakan Oleh Tuhan Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Haleluya Sudara Pada Nomor Empat Ini Adalah Tekad Yang Keempat Saya Akan Kalahkan Mereka Yohannes 14 12 Iman Pada Kata-kata Yesus Akan Mengalahkan Semua Yang Negatif Sudara Ini Supaya Kita Semua Menjadi Kuat Supaya Kita Jangan Kecil Hati Pencobaan Ujian Yang Kita Alami Dalam Pelayanan Pekerjaan Tuhan Itu Sementara Dan Itu Enteng Kita Membacanya Bukan Di dalam 1 Korintus Fasa 10 Yang ke 13 Bahwa Pencobaan Pencobaan Itu Yang Biasa Bukan Yang Luar Biasa Kita Mengatakan Berat Sekali Tuhan Saya Malu Banget Saya Tidak Punya Muka Harga Diri Saya Hancur Saudara Itu Pencobaan Biasa Kata Tuhan Itu Sebab Kita Harus Bisa Menanggung Jangan Dari Situ Kita Mencelat Kita Lari Lari Daripada Hadirat Tuhan Daripada Pekerjaan Tuhan Tidak Boleh Kita Harus Tetap Bertahan Ya Karena Kita Mempunyai Kuasa Dari Perkataan Firman Tuhan Lebih Ekstrem Lagi Dalam Yesaya 54 17 Setiap Senjata Yang Ditempat Terhadap Engkau Tidak Akan Berhasil Tidak Akan Berhasil Ya Kiranya Ini Menjadi Kekuatan Buat Kita Sekalian Sedara Marah Kekasih Kita Akan Melihat Berikut Ini Indikasi Gagal Dari Kemenangan Tekad Nomor Empat Adalah Kita Akan Memenangkan Kita Akan Mengalahkan Mereka Jadi Kita Menang Tetapi Kita Punya Gejala Kita Harus Sensitif Dan Pekah Oh Kalau Kita Ada Gejala Ini Hati Hati Aku Bakal Kalah Ini Gak Jadi Menang Apakah Indikasi Kita Gagal Menang Indikasi Ini Pernah Saya Singgung Pada Awal Daripada Pelajaran Sepuluh Tekad Ini Yaitu Gangguan Dan Simptom Psikologis Yang Bukan Dari Luar Tetapi Dari Interen Kita Semua Kita Punya Semua Kita Tidak Ada Manusia Sempurna Saya Dan Anda Termasuk Di Dalam Jadi Kita Semua Mempunyai Penyebab Internal Dimana Kita Tidak Usah Berperang Dengan Luar Dalam Dalam Aja Kita Sudah Kalah Gitu Ceritanya Nah Itu Sebab Kita Mesti Mewaspadai Sekali Lagi Saya Akan Mencitir Ini Saya Akan Mengangkat Ini Kembali Yaitu Penyebab Internal Kita Yang Di Dalam Psikologi Disebut Sebagai NPD Yaitu Narcissistic Personal Disorder Narcissistic Personal Disorder Adalah Suatu Disorder Suatu Kejanggalan Kelainan Dalam Kejiwaan Kita Ya Jadi Suatu Sesuatu Yang disorder Sesuatu Yang tidak Sesuai order Aturannya Sesuatu Yang Melanggar Aturan Secara Psikologi Ya Sudara Nah Kata Narcissistic Itu Di Dalam Kamus Disebutkan Sebagai Self Admiring Yaitu Sangat Mendambakan Dan Sangat Menyanjung Diri Sendiri Aneh Kita Punya Sifat Begitu Macam Self Admiring Kita Meng Admire Diri Kita Sendiri Aku Itu Orangnya Pintar Aku Itu Bisa Berkotbah Aku Cantik Aku Cakep Aku Punya Uang Aku Bergelar Banyak Gelarnya Self Admiring Itu Kalau Dibiarkan Terus Sakit Jiwa Kalau Kita Kena NPD Ini Kita Pasti Kita Sudah Tahu Aku Ada NPD Aku Tidak Mungkin Bisa Dipakai Tuhan Aku Kalau Tidak Dipakai Tuhan Aku Menjadi Hamba Tuhan Yang Gagal Jadi Ini Musuh Internal Kita Internal Kita Yaitu Self Admiring Yang Kedua Self Centered Semua Harus Berpusat Pada Aku 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 Orang Tua Yang Semacam Ini Anaknya Sakit Jiwa Ibu Berkata Pada Anak Kamu Harus Jadi Dokter Kamu Harus Masuk Ke SMA Yang Baik Ini Yang Favorit Di Kota Ini Kamu Harus Ke Fakultas Itu Nanti Kamu Harus Punya Calon Istri Yang Begini 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 Sedara Jadi Ini Lebih Daripada Egoism Karena Semua Bersenter Kepada Dia Si Orang Tua Ini Punya Pikiran Kalau Anakku Pernikahan Gagal Di Dalam Mencapai Cita-cita Mereka Dan Sakit Jiwa Kenapa Karena Ada Sifat Self-centered Di Dalam Keluarganya Para Kekasih Bayangkan Kalau Saya Sebagai Pemimpin Rohani Sebagai Hamba Tuhan Saya Mempunyai Sifat Self-centered Tidak Ada Rasa Suka Memberi Tidak Ada Rasa Suka Berkorban Tidak Mengasih Orang Lain Yang Dikasih Diri Sendiri Kenapa Kamu Kok Ngasih Cuma Sedikit Sama Aku Kenapa Kamu Tidak Ngasih Kenapa Kamu Tidak Menghormati Ini Self-centered Self- Demikian Yang Tau Cuma Tuhan Dan Kita Tidak Ada Orang Lain Tau Kita Sembunyi Rapat Banget Sedara Nah Jadi Kita Harus Hati-hati Kalau Kita Ada Gejala Kejiwaan Ini Maka Kita Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Kita Adalah Orang Yang Gagal Itu Sebab Kita Harus Minta Tuhan Eko Rubah Hati Hamba Jiwa Hamba Mentalitas Hamba Supaya Hamba Tidak Menjadi Seorang Yang Narcisistik Supaya Hamba Tidak Ada Disorder Kelainan Sedara Kerusakan Disorder Yang Ketiga Ego Maniac Saya Katakan Tadi Ini Lebih Dari Ego Sentris Makanya Istilah Yang Tepat Dalam Psikologi Adalah Ego Maniac Ego Maniac Adalah Maniac Kegilaan Ego Udah Sampai Kegilaan Tentang Ego Saya Ego Maniac Sedara Kita tahu Wah dia itu Orangnya Maniac Wah itu Sebutan Tidak Bagus Sedara Itu orang Sudah Dalam Bahasa Jawa Kedanan Nah itu Maniac Kedanan Bahasa Jawanya Kegilaan Gitu Yang Yang Keempat Consider Sedara Cokak Sombong Arogan Itu Consider Jadi Ini Saket Jiwa Kita Semua Mempunyai Sifat Jelek Tetapi Kalau Kita Tidak Belajar Tidak Meneliti Kita Sampai Mati Jelek Sedara Itu Sebab Kalau Kita Mati Jelek Saya Tidak Yakin Kita Masuk Sorga Sedara Pendeta Sekalipun Itu Sebab Kita Harus Minta Kepada Tuhan Jadi Kalau Kita Mempunyai NPD Ini Ini Suatu Penyebab Internal Belum Perang Sudah Kalah Sedara Belum Perang Sudah Kalah Makanya Jangan Disimpen Jangan Dipelihara Ini Jangan Disembunyi Ini Minta Roh Kudus Mengurapi Kita Minta Darah Yesus Sebentar Melalui Perjamuan Kudus Minta Roh Kudus Melalui Pengurapan Minyak Untuk Membasuh Kita Dari NPD Kita Maka Saya Dan Anda Akan Menjadi Seorang Yang Lebih Berkenan Di Hati Allah Yang Mau Katakan Amen Mari Kita Mengangkat 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 Tangan Taruh Tangan Kiri Pada Jantung Kita Dan Mari Kita Berdoa Ikuti Doa Saya Ya Allah Roh Kudus Hamba Datang Dengan Penuh Kerendahan Hati Penuh Kesadaran Dan Nyadar Bersihkan Sembuhkan Hamba Dari NPD Supaya Hamba Tidak Mempunyai Sifat Sifat Gejala Gejala Kejiwaan Disorder Kelainan Kerusakan Kejiwaan Di dalam Hidup Hamba Supaya Hamba Disucikan Supaya Sifat Kristus Karakter Kristus Saja Mulai Dari Saat Hamba Mengangkat Tangan Ini Masuk Di dalam Hidup Hamba Dalam Nama Yesus Terjadi Demikian Ucapkan Terima Kasih Angkat Dua Tangan Haturkan Terima Kasih Para Gekasih Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Kuduskan Dan Layakkan Kami Semuanya Supaya Kami Boleh Makin Hari Makin Berkenan Kepadamu Dan Kami Boleh Menjadi Contoh Yang Baik Yang Kau Telah Menyembuhkan Kami Dari NPD Kami Narsisistik Personal Disorder Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penepus Kami Dan Kita Yang Percaya Mengaminkan Amen Saudara Itulah Yang Perlu Saya Sisipkan Disini Supaya Kita Jangan Menyalahkan Kondisi Tuhan Karena Di Kereja Saya Jemaatnya Tidak Ada Yang Kaya Tuhan Korbannya Cuma Sedikit Tuhan Jadi Gimana Mau Maju Tidak Boleh Lagi Ya Punya Pikiran Demikian Tuhan Karena Di Jemaat Saya Ini Ada Beberapa Orang Suka Mengganggu Gimana Bisa Maju Pekerjaan Tuhan Tuhan Gimana Saya Tidak Punya Kendaraan Alat Transportasi Yang Baik Saya Tidak Punya Pastori Yang Baik Akomodasinya Tidak Ada Gimana Bisa Maju Tuhan Jangan Cari Kambing Putih Atau Kambing Hitam Cari Dalam Hati Kita Ini Penyebabnya NPD Kalau Saya Dan Sedara Jelas Tentang Hal Ini Saudara Seorang Pebisnis Sekalipun Saudara Kan Beda Dengan Pebisnis Yang Lain Beda Tuhan Melihat Saudara Tidak Punya NPD Tuhan Memberkati Saudara Sehingga Hasil Keuntungan Busines Saudara Barangkali Cuma Lima Roti Yang Sedikit Dan Dua Ekor Ikan Yang Sedikit Tuhan Akan Memberkati Di Tangan Saudara Tuhan Akan Memberkati Luar Biasa Amen Yakinkan Diri Saudara Semua Orang Diberkati Oleh Tuhan Karena Hatinya Ya Para Kekasih Mari Saya Masuk Bersama Dengan Anda Penyimpangan Pribadi Narsistik Ya Saudara Satu Sangat Reaktif Terhadap Kritik Dua Tidak Memiliki Rasa Secure Tidak Merasa Aman Dan Selalu Ingin Supaya Orang Lain Dianggap Sebagai Musuh Tiga Atau Saingan Tiga Tidak Maunya Menang Sendiri Dan Defensif Ya Sedara Kalau Dengar Orang Sukses Dengar Pendeta Lain Berhasil Sudah Tidur 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 Yang Keempat Mudah Meledak Bila Dapat Opini Yang Berbeda Kelima Suka Merendahkan Orang Lain Para Kekasih Perhatikan Tirulah Kristus NPD Lenyap Dan Sifat Kristus Menjadi Nyata Amen Kita Harus Meniru Karakter Kristus Maka NPD Akan Lenyap Dengan Sendirinya NPD Lenyap Dari Saya Tuhan Bisa Percaya Dan Bisa Pakai Saya NPD Lenyap Dari Anda Tuhan Bisa Percaya Pada Anda Dan Bisa Pakai Anda Tuhan Memberkati Kita Sekalian Saudara Saya akan Menutup Bagian Ini Dengan Sebuah Ayat Pengkot 9 Ayat 11 Mohon Seorang Saudara Suka Membantu Membacakannya Kita Pengkotbah Fasal Yang 9 Ayat Yang 11 Pengkotbah 9 Ayat 11 Pengkotbah 9 Ayat 11 Lagi Aku Melihat Di bawah Matahari Bahwa Kemenangan Perlombaan Bukan Untuk Yang Cepat Dan Keunggulan Perjuangan Bukan Untuk Yang Buat Juga Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Kekayaan Bukan Untuk Yang Cerdas Dan Karunia Bukan Untuk Yang Cerdik Cerdik Karena Waktu Dan Nasib Dialami Mereka Semua Amen Terima kasih Bapak Randy Saudara Yang Kekasih Kita Membaca Disini Dengan Jelas Lagi Aku Melihat Di Bawah Matahari Ya Kita Ini Di Bawah Matahari Kita Ini Ada Di Bawah Matahari Hidup Kita Bergantung Pada Sinar Matahari Pada Tenggelamnya Tidak 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 Adanya Sinar Matahari Di Bagian Kita Baik Ada Sinar Maupun Tidak Sinar Matahari Itulah Kehidupan Kita Ya Saudara Ternyata Apa Ternyata Kalau Kita Membaca Dalam Fasa Sembilan Ini Adalah Semuanya Kesiasiaan Para Kekasih Nah Khusus Ayat Sebelas Tentang Battle Ya Tentang Peperangan Tentang Pertandingan Tentang Championship Perlombaan My Battle Is His Victory Peperanganku Pertandinganku Adalah Kemenangannya Tuhan Kemenangan Dari Tuhan Ya Mari Ikuti Saya Pertandingan Saya Adalah Kemenangannya Tuhan Wow Jadi Kita Ini Saudara Saya Ini Diajari Untuk Bergantung Pada Kuasa Tuhan Agar Saya Bisa Menang Makanya Saya Tulis Judulnya Ini Slide Salah Satu Dari Pelajar Yang Saya Sampaikan Di PSP Ikat My Battle Is His Victory Peperangan Saya Adalah Kemenangannya Jadi Saya Berperang Atas Restu Saya Berperang Atas Tenaga Potensi Power Energy Authority Daripada Tuhan Ya Pasti Beda Pasti Beda Coba Kita Lihat Yang Pertama Kemenangan Perlombaan Bukan Untuk Yang Cepat Ya Ini Bicara Mengenai Soal Sprinter Lari Cepat 100 Meter Atau 200 Meter Sprint Dalam Olimpiade Ada Lari Cepat 100 Dan Lari Cepat 200 Selain Itu Adalah Lari Maraton Lari Jauh Kemudian Keunggulan Perjuangan Bukan Untuk Yang Kuat Kemudian Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Kita Tau Ya Seperti Dulu Ketika Saya Masih Kecil Di Sekolah Rakyat SR Dulu Namanya Papi Saya Selalu Bilang Kepada Saya Roy Kalau Kamu Bodoh Kalau Kamu Tidak Suka Belajar Maka Kamu Akan Menjadi Anak Yang Bodoh Kamu Tidak Bisa Makan Kamu Ngemis Nanti Di Pinggir Jalan Ya Papi Saya Menangkut Nangkutin Dia Tidak Mengutuki Saya Tapi Dia Menangkut Nakutin Saya Dia Mewaspadai Saya Supaya Saya Sadar Itu Sebab Saudara Kalau Saya Tidak Belajar Pulang Sekolah Makan Saya Tidak Tidur Lebih Dulu Setelah Itu Bangun Tidur Siang Baru Makan Baru Belajar Kalau Saya Tidak Melakukan Urut Urutan Ini Saya Pasti Dicambuk Dengan Sapu Lidi Kalau Saya Berbuat Kesalahan Agak Serius Dengan Rotan Saya Dipukul Dengan Rotan Itu Masa Kecil Saya Dan Adik Adik Saya Tapi Saya Sangat Disiplin Untuk Mendidik Anak Anak Ya Sedara Jadi Ada Giu Ada Gium Di Dalam Dunia Adalah Kalau Kamu Bodoh Kamu Tidak Bisa Makan Itu Ada Gium Satu Hukum Tak Tertulis Dan Tak Terbantahkan Itu Ada Gium Sedara Nah Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Jadi Biasanya Kalau Orang Pintar Dia Baru Bisa Beli Nasi Baru Bisa Beli Lauk Baru Bisa Beli Roti Apakah Bisa Beli Kek Atau Bisa Beli Puding Dan Lain Sepakainya Oke Nah Jadi Paradigma Masyarakat Dunia Adalah Yang Duniawi Adalah Aku Harus Pintar Aku Harus Lihai Mungkin Intelektualitas Kecil Akademik Tidak Ada Kita Adalah Undergraduate Undereducated Sedara Tidak Terpelajar Tetapi Lihai Wah Lihai Itu Ligiat Orang Orang Gimana Caranya Asal Dapat Untung Nah Untuk Apa Untuk Dapat Roti Tetapi Apa Yang Kita Baca Dari Alkitab Kemenangan Bukan Untuk Yang Cepat Larinya Keunggulan Bukan Untuk Yang Kuat Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Masih Ada Lagi Kekayaan Bukan Untuk Yang Cerdas Wow Tadi ya Seperti Contoh Saya Tadi ya Tapi Saya Bilang Bagaimana Kemudian Yang Kelima Karunia Bukan Untuk Yang Cerdik Cendik Ya Saudara Lantas Gimana Dan Bahwa Ini Semuanya Bukan Untuk Yang Hebat 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 Lima Hebat Cepat Kuat Berhikmat Cerdas Cerdik Cendik Ya Lantas Gimana Ya Saudara Ini Dia Jawabannya 2 Korintus 2 Ayat 14 Tolong Seorang Saudara Suka Membacakan Buat Kita Semuanya 2 Korintus 2 Ayat 14 2 Korintus 2 Ayat Yang Ke 14 Tetapi Syukur Buat Allah Yang Dalam Kristus Selalu Membawa Kami Di Jalan Kemenangannya Dengan Perantaran Kami Ia Menyebarkan Keharuguman Kemenangan Akan Dia Di Mana Mana Amin Terima kasih Ibu Titi Tetapi Syukur Bagi Allah Yang Dalam Kristus Selalu Membawa Kami Di Jalan Kemenangannya Wow Ya Ini soal Kemenangan Soal Victory The battle Not Mine Ya Peperangan Bukan Bukan Aku Yang Bisa Memenangkan I Cannot Win All My Battles I Have No More And I Will Not Receive Any Victory In My Battle Menurut Ayat Ini According To This Verse That My Victory Is God's Victorious Part Jalan Kemenangan Allah Nah Inilah Saudara Yang Tuhan Mau Kalau Seolah Tuhan Bilang Ya Dari Pengkot 9 11 Disanding Di Compare Dengan 2 Korintus 2 Ayat Yang ke 2 Korintus 2 14 Kalau Selama Kamu Dijalan Kemenanganku Ya Kamu Menang Kamu Tidak Perlu Menjadi Orang Yang Cepat Orang Yang Kuat Orang Yang Berhikmat Orang Yang Cerdas Orang Yang Cerdik Cerdik Asal Kamu Di Jalan Kemenanganku Udah Cuma Ini Aja You Just Walk Inside On My Victorious Part Jalan Kemenanganku Kalau Kamu Disitu Kamu Menang Namanya Jalan Kemenangan Ya Kamu Harus Disitu Jangan Coba Belok Jangan Coba Melompat Keluar Dari Jalan Kemenangan Kau Pasti Kalah Karena Kamu Di Luar Jalan Kemenangan Jadi Di perjanjian Baru Kita Mendapatkan Perjanjian Allah Itu Begitu Simple Begitu Jelas Mudah Dicerna Itu Mudah Di perjanjian Lama Kita Sulit Membayangkan Ini Kalau Sedara Tidak Dijelaskan Jemaat Tidak Dijelaskan Tidak Ngerti Kalimat Pengkuat 29 11 Ini Semua Buta Tidak Ada Yang Bisa Tau Harus Dijelaskan Disini Penjelasannya Simplicity Penyederhana Oleh Allah Ada Pada 2 Korintus 2 14 So You Should Walk On My Victorious Part If You Are On This Road That I Made For You I Made For Everyone That Believe In Me That If They Believe In Me I Will Put Them Into On To My Victorious Part Jadi Disini Kita Tahu Bahwa Gak Ada Jalan Kemenangan Jadi Kita Tidak Pake Jalur Itu Sedara Jalur Cepat Jalur Kuat Jalur Berhikmat Jalur Cerdas Jalur Cerdik Cendik Ya Sedara Wah Kita Kalau Harus Bersaing Dengan Orang Orang Yang Pintar Pintar Luar Biasa Pintarnya Sedara Mereka Semua Itu Bisa Bersekolah Di Luar Negeri Karena Mereka Punya Harta Banyak Atau Mereka Pintar Mereka Mendapat Beasiswa Sedara Kita Merasa Kecil Tuhan Bilang Anakku Jangan Kecil Hati Hai Kawanan Domba Yang Kecil Bapak Mudi Sorga Mengasih Kamu Mengasih Kalian Sedara Jadi Tuhan Memberi Jalan Yang Lebih Simple Ayo Kamu Masuk Pada Jalanku Kalau Kamu Pada Jalanku Pasti Kamu Menang Karena Jalanku Bukan Jalan Kekalahan Bukan Jalan Kekalahan Jalanku Jalan Kemenangan Rasul Paulus Begitu Jelas Ya Perhatikan Tetapi Syukur Bagi Allah Yang Dalam Siapa Kristus Selalu Membawa Kami Dimana Di Jalan Kemenangannya Wow Besar hati kita Malam ini Kalau kemarin Kemarin Kita menghadapi Begitu banyak Persoalan Ataupun Ada sedikit Persoalan Tetapi Sangat Mengganggu Ketenangan Jiwa Kita Kesejahteraan Keluarga Kita Atau Problema Yang membuat Kita Tidak Enak Tidur Tidak Enak Makan Maka Kita Harus Datang Kepada Tuhan Inilah Saatnya Dimana Tuhan Ingin Memproklamirkan Dirinya Sebagai Jalan Kemenangan Kita Dia Bukan Hanya Jalan Keselamatan Yohannes 14 6 Tapi Dia Jalan Kemenangan Juga 2 Korintus 2 14 Itu Tuhan Itu Sebab Tuhan Ingin Supaya Anda Dan Saya Mengerti Bahwa Dialah Jalannya Ikben Dewech Dalam Alkitab Bahasa Belanda Aku Iki Dalani Kata Tuhan Dalam Alkitab Bahasa Jawa Sedara Akulah Jalannya I'm The Way Tuhan Ingin Supaya Saya Dan Sedara Ambil Tuhan Sebagai Cara Jalan Dalani Iki Loh Kwe Wistake Dalani Iki Sa Iki Aku Njaluk Kwe Melaku Nengki Wah Ini Bahasa Jawa Kasar Banget I'm Sorry Sedara Supaya Apa Supaya Jelas Seringkali Kita Berkata Kepada Tuhan Tuhan Beri Hamba Jalan Beri Hamba Cara Bagaimana Hamba Bisa Dapat Pendapatan Keuntungan Berdagang Dalam Bisnis Lebih Banyak Para Pendeta Berdoa Para Hamba Tuhan Tuhan Tolong Bukai Jalan Buat Hamba Hamba Tidak Punya Jalan Supaya Ada Sumber Daya Di Dalam Jemaat Lebih Bagus Ini Tuhan Bila Kamu Tuhan 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 Jalan Aku Ikit Dalani Sedara Itu sebab Anda Dan saya Kita harus Minta Kepada Tuhan Supaya Kita Itu Mengerti Firman Dan Kita Melakukan Firman Sehingga Kita Bisa Mengubah Kita Punya Redaksional Kita Punya Narasi Di Dalam Doa Kita Bukan Tuhan Bukai Hamba Jalan Beri Jalan Kepada Hamba Tetapi Tuhan Tolong Beri Kepada Hamba Kesadaran Dan Kemampuan Untuk Hamba Ada Di Jalan Kemenangan Mu Supaya Hamba Bisa Menolak Jalan Jalan Yang Lain Hamba Mau Masuk Dalam Jalan Kemenangan Sedara Itu Sebab Tekad Keempat Anda Pasti Mengalahkan Mereka Karena Anda Ada Pada Jalan Kemenangan Tuhan Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Haleluyah Para Kekasih Saya Tutup Sebentar Nomor Lima Secara Garis Besar Anda Punya Hidup Kekal Tekad Kelima Di Dalam Berbisnis Tekad Kelima Dalam Melayani Tuhan Juga Ada Anda Punya Hidup Kekal Artinya Anda Itu Bukan Cuma Hidup Di Dunia Saja Jadi Kalau Anda Rugi Sekarang No Problem Jangan Nangis Jangan Geloh Jangan Mau Bunuh Diri Mau Minta Mati Karena Anda Punya Hidup Yang Kekal Di Sini Cuma Sementara Life Is Short Pepatah Latin Mengatakan Vita Brevis Cuma Dua Kata Vita Brevis Vita Itu Hidup Brevis Itu Pendek Singkat Hidup Ini Singkat Pepatah Jawa Mengatakan Mau Mampir Ngumbi Hanya Berhenti Untuk Minum Itu Kita Di Dunia Saudara Itu Sebab Saya Dan Saudara Kita Harus Tau Kita Ini Masih Punya Hidup Yang Kekal Jangan Kehabisan Asa Asa Adalah Harapan Jangan Putus Asa Jangan Tinggal Sedikit Harapan Saudara Kita Punya Hidup Yang Kekal Jadi Dalam Doa Katakan Kepada Tuhan Bahwa Saudara Karena Saudara Adalah Seorang Yang Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Saudara Ada Pada Jalan Kemenangannya Maka Saudara Mempunyai Hidup Yang Kekal Berarti Saudara Punya Pendapatan Saudara Punya Berkat Di Dalam Pelayanan Adalah Hidup Kekal Kalau Kalau Hidup Kekal Saja Diberi Saya Ulangi Kalau Hidup Kekal Saja Diberi Kepada Anda Dan Kepada Saya Masakan Yang Lain Kita Tidak Terima Sedara Kan Tidak Mungkin Roma 8 32 Dan 33 Kalau Yesus Kristus Putra Allah Yang Tunggal Saja Diberikan Kepada Kita Masakan Hal Yang Lain Masa Iya Yang Lain Tidak Dikasih Bersama Dengan Yesus Jadi Saudara Tekad Yang Kelima Adalah Saya Punya Hidup Kekal Amen Mari Katakan Angkat Tangan Saudara Katakan Bersama Saya Tekad Yang Kelima Saya Punya Hidup Kekal Hidup Saya Tidak Semata Mata Tergantung Pada Semua Keadaan Duniawi Dan Semua Yang Sementara Hidup Saya Semata Mata Tergantung Pada Hidup Kekal Yang Diberikan Tuhan Yesus Bagi Saya Amen Beri Kemuliaan Bagi Dia Mantep Saudara Saya Belum Mengupas Tapi Ini Sudah Cukup Mantep Buat Kita Baik Saya Kira Sampai Disini Dan Saya Akan Tutup Setunya Saya Sudah Siapkan Yang Sampai Kesepuluh Secara Singkat Tetapi Saya Tutup Sampai Disini Kita Akan Tunduk Kepala Kita Masuk Dalam Doa Kita Mohon Supaya Tuhan Mengurapi Kita Dengan Pengurapan Minyak Supaya Kita Boleh Dikuduskan Dan Dilayakan Tolong Siapkan Minyak Urapan Sudara Ya Allah Roh Kudus Terima kasih Karena Engkau Telah Mengekspos Isi hatimu Sebagian Kecil Dari isi hatimu Buat kami Semua Para Hamba Tuhan Para Fulltimers Dan Juga Para Pelayan-pelayan Sidang Para Parttimers Tuhan Terima kasih Karena Engkau Membuka Pikiran Kami Bahwa Kami Mempunyai Jalan Kemenangan Dan Kami Juga Mempunyai Hidup Yang Kekal Dalam Hidup Kami Kami Pasti Bisa Mengatasi Semuanya Karena Perjalanan Kami Pada Jalan Yang Bernama Jalan Kemenangan Sehingga Tidak Ada Yang Bisa Mengganggu Tidak Ada Yang Bisa Menghambat Karena Kami Ada Pada Jalan Kemenangan Yang Menuju Pada Hidup Yang Kekal Ini Tekad Kami Dengan Tekad Ini Kami Akan Menerima Segala Pemberian Pemberian Ilahi Bagi Kami Dalam Bentuk Keuangan Dalam Bentuk Kesehatan Dalam Bentuk Kebahagiaan Dalam Bentuk Keberhasilan Dan Successful Life Dalam Pencapaian Pencapaian All The Achievements Dari Hidup Kami Engkau Akan Beri Kepada Kami Kami Percaya Tuhan Firman Ya Dan Amen Dan Engkau Yang Berjanji Adalah Setiawan Adanya Dan Kami Pegang Perjanjian Tuhan Sampai Kami Mati Dan Engkau Transfer Kami Masuk Dalam Kerajaan Mu Ijinkan Hamba Bersama Para Kekasih Masuk Di Dalam Pengurapan Minyak Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Dan Kita Semua Mengaminkan Amen Para Kekasih Mari Kita Membubuhi Jari Tangan Kita Dengan Minyak Mari Kita Angkat Dengan Tangan Kanan Taruh Tangan Kiri Pada Jantung Saudara Ya Allah Roh Kudus Ijinkan Hamba Bersama Para Kekasih Mempraktekkan Apa Yang Kau Inginkan Bagi Kami Kami Bukan Hanya Mengurapi Orang Lain Sekarang Kami Mengurapi Diri Kami Sendiri Dan Kami Mohon Supaya Minyak Yang Kami Pakai Ini Engkau Sucikan Menjadi Minyak Urapan Ketika Ini Menempel Pada Dahi Kami Dalam Nama Yesus Semua Katakan Dalam Nama Yesus Silahkan Dioles Pada Dahi Sudara Dalam Nama Yesus Tuhan Mengurapi Aku Dengan Urapan Roh Kudusnya Menguduskan Dan Memulihkan Aku Memberikan Sifat Ilahinya Karakter Kristus Pengurapan Dari Kekudusannya Di Dalam Kehidupanku Dalam Pelayanan Di Dalam Bisnis Di Dalam Segala Kehidupan Dalam Nama Yesus Kemuliaan Tuhan Diberikan Pada Saat Ini Angkat Dua tangan Terima 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 Kasi Roh Kudus Engkau Telah Melayakan Hamba Bersama Para Kekasih Mengurapi Kepala Kami Dengan Minyak Urapan Kami Percaya Ini Bukan Sesuatu Yang Biasa Ini Bukan Sesuatu Ritual Ini Bukan Sesuatu Sakramen Saja Tapi Ini Merupakan Sesuatu Cara Ilahi Untuk Kami Menyatu Bersama Dengan Roh Kudus Di Dalam Hidup Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Kita Yang Percaya Bahwa Kita Telah Diurapi Mengaminkan Amen Tuhan Memberkati Kang Sicht calling Shi Laro Siga 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 Terima kasih telah menonton!